Pemirsa Jelang Bulan Suci Rabadhan, perbedaan sapi dari NTT ke sejumlah daerah di Indonesia meningkat. Dalam waktu dekat, 550 ekor sapi siap dikirim ke DKI Jakarta. Sebanyak 550 ekor sapi dari NTT dikirim ke Jakarta untuk mendukung perayaan Bulan Suci Rabadhan. Sapi-sapi ini sebelum dikirim ditebatkan sementara diinstalasi karantina hewan Balai Karantina Pertadian Kelas 1 Kupang untuk dilakukan tes kesehatan. Kepala Balai Karantina Pertadian mengatakan sapi yang dikirim ke Jakarta melalui proses yang cukup panjang, yang dimasai karantina selama 14 hari, pengecekan di laboratorium, serta disemprot disinfektan. Masa karantina 14 hari, disitu kan diobservasi sama teman-teman kita. Di lapangan, 14 hari itu mengamati klinisnya, terus ada perlapuan-perlapuan juga di kandang. Setelah itu dilakukan juga pemeriksaan laboratorium, laboratorium uji PMK dan bruselosis 2 yang diambil. Uji lab, kalau hasil labnya negatif, kita bisa sertifikasi, terus untuk lebih lagi meminimalisir, kita pakai tadi penyemprotan disinfektan, untuk virus-virus yang eksternal dari hewan itu. Sampai ke kapal, kapal juga sudah didesinfeksi, karena dia menuju ke zona merah, kembali harus didesinfeksi. Salah satu penggosa ternak sapi mengaku permintaan sapi dari NTT untuk wilayah Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Jakarta meningkat jelang Rabadan. Karena provinsi NTT sampai saat ini yang masih status zona hijau dari penyakit mulut dan kuku. Sampai Rinda ke Banjarmasi, jadi dalam satu bulan itu ada enam kali pelayaran, kapal tol laut. Paling banyak permintaan dari daerah mana? Untuk sementara dua bulan terakhir ini Sampai Rinda dan Banjarmasi. Sebelum-sebelumnya Jakarta ya? Jakarta. Cuma akhir-akhir ini lebih banyak ke Kalimantan. Rencananya kapal tol laut yang memuat sapi akan tiba di Jakarta pada 21 Maret 2023 dan diterima oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartodo. Dari Kupang, Oktober, Tim Ainus, melaporkan. Dari Kupang, Oktober, Tim Ainus, melaporkan.